oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan ini ceritanya konten dadakan ya sebenarnya tadi saya kesini mau nyantai tapi karena lihat bangunan lama di stasiun selobah 8 itu ya bangunan tua yang sebelumnya sudah pernah kita review itu mulai dibongkar yaudahlah kita samperin dan kita kontenin dan ini adalah update yang terbaru di emplasemen stasiun selobah 8 yang baru ya di ujung sana ada bangunan yang sudah mulai dihajurkan cuman belum semuanya ya masih sebagian baru temboknya yang dihajurkan teman-teman ini kita nyebrang well ya ini harus hati-hati karena ini wellnya well aktif bangunan lama bangunan tua ini apa sih sebenarnya kita coba lihat kita jalan-jalan teman-teman dan disini wellnya sudah mulai ditata ya untuk well double track yang kearah ke di piro ini sudah mulai ditata sudah dikerjakan tinggal bangunannya dihancurkan terus disambung udah gitu aja sih tapi kok bisa lama banget ya teman-teman ada yang tahu enggak kalau teman-teman ada yang ingin tahu silahkan tulis di kolom komentar nih teman-teman bangunannya kita coba lihat ya kita coba mendekat jadi ini adalah jalur baru yang mengarah ke kadi piro kemudian jalur lama yang di sisi Kiwi well baru ini nanti akan di nonaktifkan karena jalur yang ada di sisi Kiwi well ini lebih menikung ya daripada well yang baru ini lengkungnya itu lebih kecil radiusnya jadi lebih berbahaya lah untuk kereta api kalau melaju dengan kecepatan tinggi makanya dibuatkan jalur lagi yang memiliki radius lebih besar agar yaitu tadi biar kereta bisa melaju dengan kecepatan tinggi gitu nah ini adalah penggunanya oh ya well di sini dipasangi well gongsol ya agar kereta api tidak anjelok dan disana adalah bangunannya dan bisa teman-teman lihat sendiri ini temboknya sudah mulai dihancurkan temboknya ya baru temboknya saja teman-teman yang dihancurkan sedangkan untuk full bangunannya sendiri itu dihancurkan kenapa ini nih kita mendekat ya ini adalah bangunan yang menjadi penyebab jalur ganda mulai dari solo balapan sampai ekat di piro itu belum aktif sampai sekarang ya karena ini bangunan ini sengketannya belum selesai sampai sekarang ya terpaksa dihancurkanlah walaupun hanya temboknya saja dan gentengnya juga sudah mulai diperateli ini bangunannya nih temboknya sudah dihancurkan ya kemarin kan di depan sini ini ada tembok sekarang temboknya sisi sana ya Nah kita coba lihat nah yang ada di sisi sini ini dia sudah dihancurkan teman-teman Oh dia sudah dihancurkan sebelumnya kan dia temboknya utuh ya tapi sekarang temboknya sudah dihancurkan ya semoga proyek jenuh ganda solo balapan sampai di di biro ini segera selesai dan dapat dioperasionalkan dilewati kereta api udah itu aja sih harapanku Hai dan dari arah barat ada kereta api yang akan melintas ini adalah kereta api bandara kereta api bandara dari Kelaten sampai dengan stasiun Adi Sumarmo ya kereta api bandara dan kereta api bandara yang dari arah Kelaten itu ternyata sepi penumpang teman-teman sepi penumpang kenapa nih sepi penumpang apakah warga Kelaten itu tidak tahu kalau ada kereta api bandara justru kereta api bandara yang dari Adi Sumarmo sampai stasiun Madiun itu yang ramai malahan ramai nya pasti dari lintas Solo sampai Madiun sedangkan untuk kereta api Adi Sumarmo dari arah Kelaten sampai stasiun Adi Sumarmo sendiri itu malah sepi yang naik itu cuman 1 2 3 orang maksimal 4 orang itu nih saya tebakin nih pasti kereta api ini sepi banget hai 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 Hai